Intro Saya berada di Pura Senduro, tidak jauh dari Lumajang untuk menyampaikan inspirasi dari tempat yang indah dan seni luar biasa tempat ini Inspirasi Mendidik Anak kali ini saya ambil dari bukunya Prof. Gregory Slayton yang menulis buku tentang Better Death, bagaimana menjadi ayah yang lebih baik lagi berisi 10 panduan menjadi ayah yang hebat Nah, dalam episode kali ini kita hanya bahas satu poin saja supaya kita bisa fokus dan jelas berdampak bagaimana membangun relasi antara ayah dan anak Inspirasi kali ini kita akan ambil dari bukunya Gregory Slayton yang berjudul Better Death, menjadi ayah yang lebih baik lagi berisi 10 panduan menjadi ayah yang hebat Nah, tip salah satunya adalah bagaimana sih menjadi ayah yang lebih baik lagi maka diajarkan untuk seorang ayah itu mengajarkan sesuatu yang dia pasti bisa tapi itu juga diharapkan oleh anak-anak dan melengkapi apa yang kurang dari ibu ajarkan kalau ibu itu ajarkan apa sih? nak kamu pintar ya anak-anak, kalau nggak pintar nanti hidup susah, nggak bisa kerja kamu harus rapi anak-anak, kamu harus pandai anak-anak, kalau nggak pandai nanti susah cari kerja itu sebenarnya kayak beban gitu ya, wah ternyata hidup ini susah, kalau nggak pintar nggak bisa kerja nah, ayah harus mengajarkan bisa sesuatu di luar itu misalnya apa? optimis nah, banyak ayah kan optimis nak, kamu nggak pandai tapi nggak papa nak, kamu tuh pandai bergaul temanmu banyak, kamu bisa dagang nak, memang kamu tuh nggak pandai, nggak juara ya ya mungkin sama dengan papahnya nggak pandai tapi kamu ini orangnya suka berdebat wah, mungkin mamah nggak suka kamu suka berdebat tapi kamu nak, bisa jadi lawyer, jadi hukum kamu jadi pengacara yang hebat nah, jadi ayahnya mengajarkan hal yang optimis dan mungkin mengajarkan hal ini tidak mudah gitu kenapa? mungkin nanti istrinya akan berkata ya, ini bapaknya ngajari yang nggak benar gitu nah, tetap ayah harus ajarkan hal itu karena optimis ya, terhadap masa depan optimis dengan keadaan yang ada bahwa kamu walaupun tidak pandai kamu bisa berhasil, bisa sukses dengan kemampuan kamu bergaul kamu bisa masak laki-laki, nggak masalah jangan dianggap banci karena banyak chef hebat, itu adalah seorang laki-laki nah, ini artinya ayah itu melihat sisi-sisi positif biasanya lebih bisa daripada seorang wanita kadang wanita detail, lihat-lihat negatif anaknya dimarahi terus nah, ayah harus mengajarkan hal-hal yang positif kepada anak-anaknya hal berikutnya yang harus ayah ajarkan kepada anak adalah pantang menyerah gitu ya nah, ini hanya bisa lewat keteladanan ayahnya punya usaha gagal, bangkit lagi ditipu orang, bangkit lagi, dikianati, dibikin bangkrut wah, nggak patah semangat, bangkit lagi bahkan mungkin anaknya akan berkata ya, sudahlah Pak wah, nggak anak, kita itu harus mencoba lagi dan mencoba lagi nah, itu mengajarkan anak pantang menyerah karena suatu saat nanti anak kita besar dia akan gagal juga, dia akan dikianati, dia akan ditipu dia akan bangkrut, dia akan dibikin rugi orang lain dia akan ingat ayahnya bagaimana ayah dulu, ayahnya hebat dia pantang menyerah, dia berjuang dalam hidup ini itu hal yang hanya benar-benar ayah akan mampu ajarkan jauh lebih mudah daripada istri ajarkan jadi memang, di anak ini kita perlu kombinasi antara peran ayah, peran ibu tapi seorang ayah, dia menjadi ayah yang hebat bukan tidak pernah gagal, bukan tidak pernah rugi bukan tidak pernah mengalami masalah tapi ayah yang hebat adalah ayah yang pantang menyerah dalam menghadapi masalah hidup ini dalam bukunya Better Death Slayton juga menyampaikan data bahwa anak yang dekat dengan ayahnya itu relatif lebih berhasil dalam hidup ini loh, kok bisa? karena untuk berhasil butuh tambah butuh pantang menyerah, butuh optimis nah, ternyata anak-anak yang dekat dengan ayahnya akan punya kecenderungan untuk optimis untuk pantang menyerah karena memang itulah kebanyakan stereotip atau banyak laki-laki itu memang punya tipikal seperti itu gitu ya ya, antara optimis sama menggampangkan itu kan dekat gitu ya mungkin bagi dari sisi wanita mungkin ayahmu ini suka menggampangkan padahal optimis nah, karena itu anak anak perlu dekat sama ibunya dekat dengan ayahnya sehingga figur yang imbang ini ketika anak dewasa dia bisa memilah oh, ayah itu positifnya ini ibu ini positifnya ini itu butuh waktu si anak akhirnya bisa menyimpulkan tapi tugas ayah adalah mengajarkan bagiannya yaitu mengajarkan sikap yang optimis dan pantang menyerah supaya anaknya nanti menjadi anak-anak yang hebat di kemudian hari inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kawasan Lumajang salam dasyat luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya